Intro 38 kafilah Musabakatilawatil Quran MTK Maluku Tenggara saat ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti MTK ke 30 provinsi Maluku di Ambon. Setelah tiba di kota Ambon, 38 orang peserta, 10 orang pelatih, dan 22 pendamping dan sejumlah panitia menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Dr. Meihata Payo mengatakan, hari ini 21 Juni 2024, tim kesehatan MTK Maluku Tenggara telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada peserta, pelatih, pendamping, dan panitia. Jadi peserta dari Maluku Tenggara itu totalnya 38 dan kami memperiksanya dari Khalifah Putra dan Putri. Dari hasil pemeriksaan yang didapat, Alhamdulillah semuanya kondisinya memang baik, cuma beberapa peserta ada yang meluh kelelahan mungkin karena seharian semalaman di kapal. Tapi sudah diberikan vitamin dan pengobatan yang secukupnya. Pemeriksaan dilakukan paling tekanan darah, hasil paru-paru jantungnya, dan kemudian pemeriksaan saturasi, terutama untuk peserta yang keluahannya agak sedikit sesak nafas. Tapi dalam kondisinya masih tetap stabil. Kemudian juga selain peserta, kami juga pemeriksaan untuk ofisial atau panitianya. Ada beberapa yang diperiksa, termasuk ketua panitianya, dan Alhamdulillah juga baik kondisinya. Dr. May berharap peserta, pelatih, pendamping, dan panitia bisa menjaga dan merawat kondisi kesehatan masing-masing dengan cara tidak mengkonsumsi makan berlemak, istirahat yang cukup, dan minum vitamin. Untuk saran kami, untuk para peserta maupun ofisial, paling kondisinya tetap dijaga. Apalagi perubahan cuaca dari Maluku Tenggara di kota Ambon ini cukup berhasil, terutama musim hujan. Jadi mungkin kepada pesertanya diharapkan lebih banyak istirahat saja dan minum vitamin yang telah kami berikan. Dari Ambon Kota Musik, Tim Media, Diskom Info, Maluku Tenggara, melaporkan.